Didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020, maka sekarang ini proporsi penduduk Indonesia paling dominan adalah generasi muda, generasi Z, dan juga anak-anak muda, remaja. Oleh karenanya kita sangat penting sekali menyiapkan generasi untuk akhirnya juga melahirkan generasi-generasi berikutnya. Sehingga kita perlu adanya pemahaman khusus terhadap anak-anak muda ini. Tentu nasihat para kiai, para ulama, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Inilah yang kemudian kita pegang teguh, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, di mana setelah perjalanan panjang pembangunan kependudukan sampai pada suatu proporsi jumlah generasi muda yang produktif jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif, dan itu diberi nama bonus demografi sebagai window opportunity untuk kita bisa menjadi sejahtera, karena bebannya cukup ringan dengan perbandingan dependensi rasio antara penduduk yang produktif dengan yang tidak produktif, jauh berlipat-lipat penduduk yang produktif. Inilah kita berharap kalau kita bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul, menyiapkan generasi-generasi yang sehat, maka kita akan memetik bonus demografi dalam bentuk kesejahteraan. Kunci sukses bisa memetik bonus demografi atau mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan adalah pada generasi muda, remaja. Apabila adolescent atau generasi muda ini tidak nikah pada usia muda, tidak putus sekolah, hamilnya tidak berulang kali dan terlalu sering, maka insya Allah kematian ibu menurun, tidak banyak anak-anak yang ditinggal mati ibunya. Karena di Indonesia sekarang masih 305 per 100 ribu kelayanan hidup, setiap 100 ribu maka yang meninggal ibunya 305. Kalau di negara tetangga di Singapura, setiap 300 ribu, setiap 100 ribu yang meninggal sekitar 6 atau 7. Sehingga ini juga membuat kematian ibu, juga akhirnya juga banyak anak yang sakit, dan kemudian juga stunting. Seperti diketahui bersama bahwa stunting adalah hasil dari suboptimal nutrition dan juga atau suboptimal health. Sehingga kalau anak yang asupannya kurang, kurang nutrisi juga akan menjadi stunting. Anak-anak yang sering sakit-sakitan juga menjadi stunting. Dari situ, maka akhirnya kita tidak bisa memetik bonus demografi kalau seandainya SDM kita tidak unggul karena banyak yang stunting. Ibu Bapak, yang saya hormati, kalau kita lihat bahwa kendala untuk kemudian kita tidak memiliki SDM yang unggul, juga tidak hanya karena stunting. Tetapi ada mental emotional disorder. Inilah pentingnya keluarga. Sebagai tempat yang untuk mendidik, sebagai madrasah yang pertama untuk anak-anak adalah keluarga. Maka, kita harus perhatian serius terhadap stunting, mental emotional disorder, dan juga ada autisme. Belum lagi anak-anak kita yang kemudian ada yang mental emotional disorder. Ada juga yang pentingnya keluarga dan sebagian lain-lainnya. Dari sini, yang sangat bisa dicegah stunting, ternyata stunting dekat dengan spacing. Ketika jarak birth-to-birth interval, kemudian juga pregnancy-to-pregnancy interval, itu tidak terlalu dekat jaraknya, maka insya Allah stunting turun. Karena stunting dekat dipengaruhi oleh jarak. Ketika kondisi ibunya belum terkesiap untuk hamil, kemudian hamil, maka anak yang dikandungnya juga kurang optimal, anak yang sudah di luar juga kurang optimal. Itulah Bapak-Ibu sekalian, pentingnya keluarga berencana untuk menjarangkan, tentu di dalam Al-Quran, diajarkan untuk 30 bulan untuk mengatur jarak kelahiran, dan menyusui 24 bulan. Tentu ini adalah sangat eksplisit, kita semua bisa memahami, dan itu yang kita pedomani. Jarak 24 bulan menyusui sangat luar biasa. Karena apa? Karena ketika anak baru umur 1,5 tahun dan harus masih menyusui, kemudian ibunya hamil, maka sebetulnya perempuan yang menyusui itu ketika hamil, maka terjadi malah petaka besar bagi bayi yang dikandungnya maupun yang di luar. Betapa tidak ketika Allah menciptakan air susu ibu itu melalui suatu hukum sistem keesaan Tuhan. Dalam hal ini, dengan terciptanya prolaktin, oksitosin yang ada di otak perempuan itu, dan ketika oksitosin itu punya tugas untuk mengeluarkan air susu ibu, maka ternyata oksitosin itu juga berpengaruh membuat rahimnya kontraksi. Sehingga bisa dibayangkan, ketika ibunya menyusui, kemudian anak ada kehamilan di dalam perutnya, maka bayi yang dikandung itu sangat-sangat menderita. karena tercekam di dalam rahim kontraksi, karena hormon oksitosin prolaktin. Itulah makanya pentingnya jarak diatur dengan baik, dan juga kecemburuan ketika adiknya sudah lahir, kakaknya belum cukup dewasa, maka autisme juga meningkat, dan tidak menutup kemungkinan mental emotional disorder juga bersumber dari itu. Itulah maka pesan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, untuk supaya kita ini betul-betul memperhatikan keluarga muda. Mereka keluarga muda harus diantarkan untuk berkualitas, supaya melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Harus ada generasi emas. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ada juga perhatian penting sekarang ini dengan adanya pandemi, maka kemudian kemiskinan juga meningkat, pendapatan menurun juga terjadi, pengangguran, dan kemudian juga pengaruhnya terhadap waste tank atau kurus. Di tengah rai, di berbagai jurnal nasional ataupun internasional, pengaruh pandemi kepada anak-anak adalah waste tank, yaitu anak-anak menjadi kurus. Kalau anak-anak menjadi kurus atau waste tank, ini maka kemudian akan menjadi stunting. Di mana stunting itu hanya punya kesempatan untuk dikoreksi di seribu hari kehidupan pertama. Kalau sudah lewat, itu sulit. ketika di tengah rai ada 2 juta balita Indonesia yang terjadi waste tank, maka tentu stunting juga akan meningkat. Inilah prediksi para ahli di 2020-2021, kita masih perhatikan bahkan adanya kemungkinan kenaikan stunting. Karena kematian balita, bayi, neonates juga meningkat. Dan mereka yang sebelum meninggal tentunya ada sakit dan sakit yang berulang mengakibatkan stunting. Mereka yang sakit kemudian meninggal menjadi kematian bayi. Mereka yang sakit dan tidak meninggal tentu sebagian menjadi stunting. Itulah maka pentingnya memperhatikan ukuran-ukuran jangan hanya beratnya yang ditimbang di pos jandu kelihatan gemuk tetapi panjangnya tidak diukur. Ini penting karena memang yang sangat berkorelasi dengan kecerdasan kemampuan otak adalah dari panjang badan atau tinggi badan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati satu hal yang penting untuk kita jaga bersama adalah jangan sampai lahir sebelum waktunya karena banyak bayi-bayi yang lahir 29,5% lahir sebelum waktunya. Prematur atau preterm. Kemudian juga kita galakkan mari menyusui dengan baik karena data ini menunjukkan yang merah ini pada saat lahir bayi-bayi kita yang panjang badannya kurang dari 48 cm dengan kata lain mereka ini berpotensi untuk menjadi stunting 22,6%. Ternyata setelah disusui dengan ASI selama 6 bulan naik menjadi 23,2%. Ini menunjukkan bahwa ASI masih kurang optimal caranya memberikannya dan seterusnya. Dan setelah sampai seribu hari kehidupan pertama sebagai batas untuk kita bisa mengoreksi stunting atau tidak ternyata justru naik menjadi 37,3% yang panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya. Inilah pentingnya saya kira kami berterima kasih kepada Komisi Perempuan Anak dan Remaja MUI yang kemudian nanti kepada Ibu-Ibu dan juga kepada para kiai para ulama untuk sama-sama menciarkan bagaimana memberikan asupan yang cukup pada seribu hari kehidupan pertama. Yang terakhir Ibu Bapak yang kami hormati tentu mencegah stunting ini bisa dimulai sejak sebelum hamil. Hari ini orang sering salah terlalu banyak menyiapkan diri untuk pre-wedding habis puluhan bahkan ratusan juta tetapi pre-konsepsi sebagai menyempurnakan ehtiar agar telurnya terkesiap dengan baik agar spermanya terkesiap dengan baik tidak dilakukan padahal pre-konsepsi sangat murah hanya periksa HP kemudian timbang badan berat badan kalau anemia minum tablet tambah darah untuk laki-lakinya bisa minum zinc agar kualitas spermanya bagus perempuannya asam folat dan vitamin saya jamin tidak lebih dari 20 ribu tetapi itu tidak dikerjakan sementara yang mahal pre-wedding dikerjakan kita ini kadang-kadang ya masih miskin masih agak buduh tapi agak gaya milihnya keliru dan keliru yang mahal itulah makanya ilmu walaupun kecil mungkin penting untuk selalu kita sampaikan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sunatulahnya sebelum telur tercipta sudah bisa disiapkan sebelumnya dan ternyata telur dan sperma ini ketika ketemu kemudian menghasilkan embryo dan embryo itu kemudian akan cepat berkembang di dalam rahim dan ternyata bakat-bakat kemudian juga seperti apa janin ini tercipta itu sangat cepat dalam waktu 8 minggu atau hanya sekitar 56 hari maka sudah lengkap kepala pundak lutut kaki daun telinga mata hidung dan pipi sudah lengkap Allah ciptakan dokter tentu hanya mempelajari tentu ini adalah bagian dari sunatulah yang hukum ketetapan Allah dimana pada umur-umur segini ternyata terbentuk semuanya maka kalau sebagian nasib yang sudah ditentukan juga wajar karena kalau dia akan menjadi anak yang langsing meskipun makan banyak tetap kurus itu juga memang ada bakatnya kalau memang dia akan menjadi orang gemuk itu yang berkembang adalah mesoderm atau entoderm kalau menjadi anak yang tinggi kecil yang berkembang ektoderm itu sudah ditetapkan disini sehingga kita meyakini kehamilan harus direncanakan dengan baik karena proses-proses ini diawali betul di awal kehidupan dan itulah hukum ketetapan Tuhan yang kemudian kita sebagai dokter hanya mempelajari kemudian kita amalkan dalam upaya untuk menyempurnakan ektiar meluruskan niat dan tentu selebihnya kita tawakal agar anak kita itu menjadi anak yang sehat kemudian juga nantinya menjadi anak yang berkualitas saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentu di forum yang mulia ini sebetulnya saya sebagian kecil dari Umarok yang membuat kebijakan kemudian membuat suatu strategi sebetulnya ingin sekali mendengar dari para ulama para kiai yang menjadi sumber ilmu yang menjadi bekal bagi kami Umarok kecil yang kemudian sering membuat keputusan agar bisa lebih baik dalam mengambil suatu keputusan itu dan banyak kekurangan kami mohon maaf kami ucapkan terima kasih semoga di hari keluarga nasional keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang masalah keluarga yang mandiri dan juga keluarga yang bahagia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak untuk Dr. Hasso tadi menarik sekali salah satunya yang benar-benar harus disuarakan ternyata bukan hanya pre-wedding tapi juga ternyata pre-conferencingnya juga harus disiapkan wah luar biasa ini bisa jadi gerakan baru nih yang harus diproklamirkan karena tren angkatan saya begitu dok masih dok ya masih pre-wedding yang banyak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih